Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengajak ribuan warga untuk berdoa demi kemerdekaan rakyat Palestina. Doa bersama itu dilakukan dalam agenda Silaturahmi Akbar, relawan Prabowo Gibran di kota Batam, Kepulauan Riau. Dalam agenda Silaturahmi di Batam, Kepulauan Riau, calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto turut berdoa untuk kemerdekaan rakyat Palestina. Ia mengatakan bahwa Palestina dijajah oleh pihak-pihak yang tidak paham arti kemanusiaan maupun hak asasi. Warga Palestina pun hingga kini masih harus merasakan penderitaan sejak konflik Israel-Hamas pecah pada Oktober tahun lalu. Dan supaya kita bisa bantu saudara-saudara kita seperti yang ada di Palestina. Lewat nasib, hidup Palestina! Palestina berdeka! Prabowo Subianto melanjutkan, Indonesia harus menjadi negara yang kuat agar tidak ditindas oleh negara lain. Selain itu, penting bagi Indonesia untuk mencapai kesejahteraan agar dapat membantu saudara-saudara dengan kekayaan yang dimiliki. Demikian laporan Fani Agnia, Budi Wirautomo, Garuda TV.